selamat menikmati kemungkinan jalur keluar masuk ke jalan tol di kilometer 151 sebelah mana kalau gerbang tolnya bisa jadi ada disini walaupun jalur masuknya bisa tepat di kilometer 151 depan sana dan nyambung ke jalur yang sudah ada di lingkar sadion GBLA yang sudah disambungkan ke luar melalui jalur pendek itu bypass terpendek jadi kurang lebih disinilah pintu tolnya dan akan ada play over jelas kita akan ada play over yang dari arah timur arah timur akan melingkar ke sini melalui play over karena jalurnya memang ke arah utara bukan di ke selatan jadi harus ada play over untuk melintasi jalur tol ditama ke sini dan nanti akan bersambung ke jalan lingkar gelora bandung latar api sadion gelora bandung latar api begitu juga yang akan ke arah barat dari sini akan juga melalui play over tersebut ada dua play over jadinya yang dari timur keluar dan dari arah GBLA sini keluar juga ke arah barat jadi yang masuk dari timur dan keluar ke arah barat akan ada lebih lengkap dari yang di kilometer 149 yang nanggung walaupun mungkin tidak setinggi itu tidak sepanjang itu pendek saja seperti halnya jalan pintu tol-pintu tol yang lain hanya tidak akan di sekitar ini sepanjang ini karena tanahnya juga di sini tanah pendek sehingga tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar jadi keluarnya menyusuri ini terus nyambung ke jalan lingkar itu saja perakhirannya Abah lihat kemungkinan-kemungkinan pekerbang tol kilometer 151 ini sebelum Abah kiri jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati